Bapakku yang baik, kau sangat ku cinta Lebih dari segalanya di dalam hidupku Bapakku yang baik, engkau yang ku perlu Lebih dari segalanya kasihmu bagiku Tak pernah berakhir kasih setiamu Selalu nyata dalam hidupku Tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku kau segalanya Mari kita jadikan bersama-sama dari awal Bapakku yang baik, kau sangat ku cinta Lebih dari segalanya di dalam hidupku Bapakku yang baik, kau sangat ku perlu Lebih dari segalanya kasihmu bagiku Tak pernah berakhir kasih setiamu Selalu nyata dalam hidupku Tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku kau segalanya Tak pernah berakhir Tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku kau segalanya Biar musik mekan pujian ini Semua kami dimanapun kami berada Sahabat worshippers yang mengikuti program ini Kami mengangkat ucapan syukur kami Buat kasih setia Tuhan Yang tidak pernah berakhir Yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami Kasihmu mengalir Memberkati menyegarkan siap jiwakan Terima kasih Tuhan Terima kasih Sungguh Tuhan Kasih setia Tuhan itu dari selama-lamanya Sampai selama-lamanya Tidak pernah berakhir dalam hidup kami Tuhan Oh Rabah Sandara Laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Ajar kami untuk terus Selalu berharap kepadamu Tuhan Dalam segala keadaan Mari nyatakan sekali bersama-sama Tak pernah berakhir Tak pernah berakhir Kasih setiamu Selalu nyata Dalam hidupku Tak pernah berhenti Berharap kepadamu Tuhan Berharap kepadamu Tuhan Yesus ku Kau segalanya Yesus ku Yesus ku Kau segalanya Yesus ku Kau segalanya Kau segalanya Kau segalanya Kau segalanya Dalam hidup kami Tuhan Kau segalanya Kau segalanya Oh Tuhan terima kasih buat kasihmu Saat ini kami merenungkan betapa baiknya Tuhan Kasih setia-Mu yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami Oh Rabasyakara Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Takkan habis kasihmu bagiku Mengalir di sepanjang hidupku Tak berubah setiamu padaku Selamanya kau ku sembah Angkat hatimu katakan Takkan habis kasihmu bagiku Mengalir di sepanjang hidupku Tak berubah setiamu padaku Selamanya kau ku sembah Kita nyanyikan dari awal bersama-sama Tiada yang seperti engkau Kasihmu mengubah hidupku Kasihmu tak berkesudahan Nyata di dalam hidupku Sekali lagi Tiada yang seperti engkau Kuasamu Kuasamu mengubah hidupku Kasihmu tak berkesudahan Nyata di dalam hidupku Takkan habis kasihmu bagiku Mengalir di sepanjang hidupku Tak berubah setiamu padaku Selamanya kau ku sembah Selamanya kau ku sembah Takkan habis kasihmu bagiku Amin Mengalir di sepanjang hidupku Tak berubah setiamu padaku Selamanya kau ku sembah Selamanya kau ku sembah Takkan habis kasihmu bagiku Takkan habis kasihmu bagiku Mengalir di sepanjang hidupku Tak berubah setiamu padaku Tak berubah setiamu padaku Selamanya kau ku sembah Takkan habis kasihmu bagiku Mengalir di sepanjang hidupku Mengalir di sepanjang hidupku Tak berubah setiamu padaku Selamanya kau ku sembah Selamanya kau ku sembah Haleluya 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 Tak berubah setiamu padaku Tak berubah setiamu padaku Tak berubah setiamu padaku Tak berubah setiamu padaku Selamanya kau ku sembah Haleluya 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 Biar hadiratmu Tuhan melingkupi setiap sahabat worshipers Dimanapun mereka mengikuti program ini Ada yang di rumah ada yang di jalan ada yang di kantor Atau dimanapun kami sedang berada melakukan aktivitas kami Kami percaya Kasih setia Tuhan Itu tidak pernah berakhir dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Sekarang kau taruh perkataan firmanmu Dalam mulut bibir hambamu Untuk disampaikan Kau urapi hambamu Urapi semua anak-anakmu dimanapun mereka berada Mereka mengikuti program ini Dijama Diberkati Dan firmanmu Boleh tinggal di dalam kami Kami boleh hidupi Dan kami melihat Berkat Tuhan Ajaib atas kami semua Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Sama-sama katakan amin Amin Wow Sahabat worshipers yang saya kasihi Dan juga yang dikasih Tuhan Yesus Saya percaya Apapun keadaan saudara Apapun situasi yang saudara hadapi Waktu saat ini sudah membuat keputusan untuk menyembah Tuhan Berkat Tuhan turun buat kita Katakan amin Ada satu ayat Satu bagian ad firman Tuhan yang indah sekali sebetulnya Yesaya fasal 54 Kalau saudara membaca semua dari ayat yang pertama Sampai ayat yang terakhir di fasal ini begitu indahnya Sebenarnya ayat ini berbicara tentang janji Tuhan Janji Tuhan dan kasih setia Tuhan Tuhan berjanji bagi umat Israel Tuhan berjanji Bahwa mereka dipulihkan Bahkan mereka akan mengembang ke kanan ke kiri Menempati tempat bangsa-bangsa Tuhan itu janji kepada bangsa Israel Nah cuma kadang-kadang Bagaimana umat Tuhan itu menantikan janji Tuhan Wah gak mudah Bahkan kadang mereka gak siap ketika proses terjadi Ya Bangsa Israel mungkin mereka bersungut-sungut Mereka berkata Tuhan bagaimana Ya Seolah-olah seperti gambaran dalam ayat ini Dalam Yesaya 54 digambarkan seperti istri yang ditinggalkan suaminya Demikianlah bangsa Israel merasa ditinggalkan oleh Tuhan Tapi sebenarnya Tuhan bilang gini Tuhan itu sedang menguji Dan Tuhan berkata Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau Tetapi karena kasih sayang yang besar Aku mengambil engkau kembali Nah ayatnya Saya mau ajak kita membaca Ayat yang ke-8 Nanti ayat yang ke-8 Nanti ayat yang ke-10 Ayat yang ke-8 berkata demikian Kita baca sama-sama yuk 3-4 Dalam murka yang meluap Aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau Sesaat lamanya Tetapi dalam kasih setia abadi Aku telah mengasihani engkau Firman Tuhan penebusmu Saudara dikasih Tuhan Bangsa Israel kadang merasa seperti ditinggalkan Bahkan Tuhan bilang seperti di jaman Nuh Tuhan itu janji Aku tidak akan lagi menimpakan Murka yang sedemikian Tuhan janji Karena itu saudara Kalaupun mungkin keadaan kita sulit percayalah Murka Tuhan itu Sesaat lamanya Tuhan itu bahkan Cuma kelihatannya meninggalkan sesaat lamanya Itu yang Tuhan katakan Nah sekarang apa yang dikatakan Tuhan dalam ayat yang ke-10 Kita baca 3-4 Sebab biarpun gunung-gunung beranjak Dan bukit-bukit bergoyang Tetapi kasih setiaku Tidak akan beranjak daripadamu Dan perjanjian damaiku Tidak akan bergoyang Firman Tuhan yang mengasihani engkau Saudara Tuhan kalau berfirman Dia pasti menepati firman Tuhan kalau berjanji dia pasti menggenapi apa yang dijanjikan Firman Tuhan ya dan amin Saudara yang dikasih Tuhan Manusia bisa berubah Janji manusia bisa berubah Kasih manusia bisa surut oleh waktu Tapi saudara kasih setia Tuhan Sesuai dengan judul yang saya berikan Kasih setia Tuhan itu abadi Kasih Tuhan Yesus untuk anda dan saya itu abadi Nah saudara ada beberapa kata yang saya mau ajak kita fokus sama-sama Tadi di ayat yang ke-8 ada kata Sesaat lamanya Saudara borigaris bawahi atau kasih marking ya Di ayat saudara di Alkitab atau di gadget saudara Sesaat lamanya Karena saya mau beritahu saudara Kadang-kadang manusia gak tahan di sesaat lamanya Tuhan itu bilang sesaat lamanya Karena dalam sesaat itu ada sebuah proses yang dimana saudara sedang dibentuk makin kuat oleh Tuhan Saudara kadang kalau saudara memberikan satu janji buat anak saudara Supaya dia tidak menjadi anak gampangan Saudara gak mudah-mudahnya untuk apa aja dikasih-dikasih itu bahaya Kadang-kadang saudara uji Saudara tunggu Saudara lihat Dia siap gak menanti Saudara kadang-kadang begitu kritis pertolongan Tuhan Tuhan tuh mau lihat Tuhan bisa percayakan hal yang lebih gak buat anakku ini Dia layak dipercaya sesuatu yang lebih besar gak Saudara banyak kita Gak tahan dengan apa yang dikatakan sesaat lamanya Saya teringat ketika Tuhan memproses Raja Saul Raja yang sebenarnya dipilih Tuhan Tuhan tuh udah gak tahan Karena dia nih Betul-betul secara karakter gak siap ternyata Sampai pada last minute Tuhan tuh menguji Menguji momen terakhir Yaitu ketika musuh datang serangan bangsa Israel udah ketakutan Suruh ayo kita ini mempersembahkan korban Eh imam Waktu itu imam besar Samuel sama Tuhan ditahan Tunggu 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 Tuhan tuh sengaja menahan Tuhan sedang menguji Raja Saul Apakah dia siap diuji dalam sesaat lamanya Ternyata gak bisa Pride-nya terlalu tinggi Nanti saya gimana di mata bangsa Israel Nanti gimana Mana Tuhan yang menolong Padahal Tuhan cuma bilang sesaat lamanya Kalau dia tunggu aja sedikit Oh dia gak sabaran Dia melanggar Dia lakukan Persembahan korban yang harusnya Imam Samuel Imam besar yang lakukan Dia main lakukan Dia melanggar Karena apa gak tahan dengan yang namanya sesaat lamanya Dia berbuat dosa Dia melakukan apa yang jahat Dan dia kemudian Tuhan katakan Oke cukup selesai Aku sudah siapkan orang yang menggantikan Saul Suruh ayo dikasih Tuhan sayang Begitu dia selesai Persembahan korban Samuel muncul Tuhan cuma menguji dalam sesaat lamanya Berapa banyak kita manusia gak tahan dengan yang namanya sesaat lamanya Yang Tuhan berikan dalam hidup kita Dengar Tuhan tuh gak pernah melanggar janjinya Dia dikatakan Kasih setianya itu abadi Anak kalimat kedua yang saya mau aja kita tekankan adalah Apa yang dikatakan di ayat 8 tadi Kasih setia abadi Tuhan berkata Tetapi dalam kasih setia abadi Aku telah mengasih engkau Percayakah kita bahwa kasih setia Tuhan itu abadi Tuhan sedang memberikan kepada kita jaminan Guarantee Bahwa kasih setia Tuhan itu abadi Sudara percayakah bahwa kasih setianya abadi buat anda dan saya Kalau kita tahu Kasih setia Tuhan itu abadi Jangan takut dengan sesaat lamanya tadi Segala tekanan masalah semua itu temporary Asal kita mau terus menantikan Tuhan Asal kita mau sungguh-sungguh tetap dalam kasih setianya Tinggal diam dalam dia Maka suruh akan lihat Sesaat lamanya itu Akan berbalik Menjadi sebuah kemuliaan yang besar Tuhan bilang gini Sekalipun gunung-gunung beranjak Dan bukit-bukit bergoyang Suruh apa gak takut ya Suruh lihat Sekalipun gunung-gunung beranjak Wah tiba-tiba gunung meletus Goncangan terjadi Gempa hebat Orang panik ketakutan semua Di tengah goncangan dunia yang sedang terjadi Apakah suruh bisa berdiri tetap dan berkata Aku gak takut Sebab kasih setia Tuhan abadi bagiku Ini gak mudah sudah Tapi Tuhan bilang Sekalipun gunung-gunung beranjak Dan bukit-bukit bergoyang Tetapi kasih setiaku Tidak akan beranjak daripadamu Dan Tuhan katakan Perjanjian damai ku Tidak akan bergoyang Firman Tuhan yang mengasih anda Mengasih saya Mengasih kita semua Kasihnya abadi Karena itu Jangan pernah marah Jangan pernah mendauhli Tuhan Jangan pernah kecewa Jangan pernah berhenti berharap Jangan berhenti percaya Pada sesaat lamanya Yang seketika mungkin sebetulnya itu Buat kita seperti proses yang Waduh kenapa Tuhan kenapa saya ngalami Dengar Semua itu Sesaat lamanya Setelah ini suruh ingat Kalau kau sedang mengalami proses Kau cuma berkata Ini cuma sesaat lamanya Sepasih Tuhan itu abadi buat saya Sebentar lagi pasti dikenti Janji Tuhan pasti dikenapi Buat kita semua yang percaya Boleh yang percaya katakan Amen Haleluya Angkat hatimu Angkat hatimu menyatakan bersama-sama dengan saya Sungguh indah Kau Allah ku Tak terukur Anugerahmu Dan ku yakin Dan ku yakin Setiamu Kekal selamanya Sungguh indah Sungguh indah Kau Allah ku Tak terukur Kau Allah ku Anugerahmu Dan ku yakin Setiamu Kekal selamanya Tuhan 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 Kami mau Klaim Kami mau pegang Janji firman Tuhan bagi kami Mau kasih Tuhan Yesus Abadi Tidak pernah berubah Tidak berkoncang Tidak beranjat Kasih setiamu abadi buat kami Dan kami mau tetap tinggal dalam kasihmu Kami tidak mau lari Kami tidak mau keluar dari kasih Tuhan Kalaupun kami sedang mengalami yang namanya Sebuah proses yang sesaat lamanya Seperti ditinggalkan sesaat lamanya Kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan kami Tuhan tidak membiarkan kami sendiri Tuhan hadir Dan Tuhan akan menyatakan kuasa dan kemuliaanmu Tuhan Mari sahabat persibus dimanapun angkat tanganmu di hadapan Tuhan Taruh tangan satu di dada Atau di bagian tubuh yang sakit Kalau sudah berdoa Sudah berdoa untuk kelemahan tubuh Sakit penyakit apapun Saat ini kami sepakat Hambamu dan semua kami disini Bersepakat dengan setiap saudara yang menuliskan permohonan doa di kolom chat Bersepakat dengan saudara yang menuliskan doa di kolom komen Bersepakat dengan semua saudara seiman yang sedang menaikkan permohonan doa di hadapan Tuhan Kami perkatakan dalam nama Yesus Yang kasih setianya abadi bagi kami Kuasa yang menyembuhkan terjadi bagimu Kesembuhan dan pemulihan terjadi Tuhan berikan kelegaan Kelepasan bagi setiap kami Yang sedang mengalami tekanan-tekanan hidup yang berat Tuhan kami tahu itu cuma sesaat lamanya Biarkan kami tetap kuat berdiri teguh Tidak goyah Tidak mundur Tidak beralih Tidak menyimpang Tidak mencari solusi lain di luar Tuhan Tapi kami hanya mengandalkan engkau Tuhan Dan tetap percaya Janjimu dan kasih setiamu Tidak akan berakhir dalam hidup kami Sebab itu semua kekal Dan ku yakin Setiamu Katakan Kekal selamanya Dan ku yakin Dan ku yakin Setiamu Kekal selamanya Oh terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Karena kami percaya dan kami memegang Kasih setia Tuhan yang abadi Atas hidup kami Dalam nama Yesus Katakan amin Amin Sahabat Pursi first Jangan menyerah Jangan putus asa Jangan putus pengharapan Tetap percaya Tetap menyembah Tuhan Haleluya Saya akan bacakan Kesaksian dari Sahabat Pursi first Yang mengirimkan Ini yang menuliskan di YouTube channel Saya kutip ya Dari At Halimah Elizabeth Saya bacakan Shalom Pak Saya Halimah dari Jambi Mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan Dua bulan yang lalu di tempat saya musim kemarau Biasa kalau musim kemarau selama dua bulan Pasti air sumur saya tidak cukup untuk kami pakai Tapi kemarau tahun ini saya berdoa dekat sumur saya Agar Tuhan Yesus cukupkan air sumur kami sampai turunnya hujan Puji Tuhan Tuhan Yesus mendengar dan menjawab doa saya Tuhan membuat air sumur saya tidak kering Sehingga air saya cukup untuk kami pakai setiap hari Tuhan Yesus ajaib dan dahsyat Sekecil apapun masalah kita Jangan lupa Kita andalkan Tuhan Puji Tuhan pada saat saya menulis kesaksian ini Tuhan Yesus sudah curahkan hujan Buat kota kami Terima kasih Pak Willa untuk kesempatan saya bersaksi Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Haleluya Terima kasih kesaksiannya Halimah Hal yang mungkin buat kebanyakan orang Tidak terlalu terperhatikan Tapi bagi Halimah dan masyarakat mereka yang tinggal yang mengandalkan air sumur Ini sesuatu yang besar It's a big deal Dan ketika biasanya kemarau akan menjelang hari-hari kemarau Pasti sudah mengalami kekurangan air Tidak ada Wow itu satu hal yang tidak enak Tapi orang yang percaya akan janji Tuhan Tetap berharap Tuhan bisa buat mujizat air sumur tidak pernah kering Demikian saya percaya dalam hidupmu Kasih Tuhan tidak pernah berakhir Kasih setia Tuhan tidak pernah surut dalam hidup kita Dia baik, sungguh baik, dan sangat baik Angkat hatimu katakan Sungguh indah Sungguh indah Kau Allah ku Tak terukur anugerahmu Dan ku yakin Setiamu Kekal selamanya Sekali lagi Kekal selamanya Kekal selamanya Kekal selamanya Kekal selamanya, amin. Kekal selamanya. Mari sahabat bersih-bersih dimanapun sudah berada angkat hatimu. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, damai, sejahtera, berkat yang melimpah dari Allah Bapak. Kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang indah dan manis dengan roh kudus. Menyertai, menuntun, dan memberkati hidup kita dari sekarang sampai Maranatha. Bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya bersama-sama katakan, amin. Puji Tuhan sahabat bersih-bersih. Jangan lupa tetap percaya, tetap menyembah Tuhan. Mujisat pasti terjadi dalam hidupmu. God bless you, sampai jumpa dalam program yang selanjutnya. Yang Anda tabur adalah bagian penting untuk membangkitkan lebih banyak lagi sahabat bersih-bersih di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati berlipat ganda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.